Hai guys Assalamualaikum hari ini aku ada di kantor KPU Kota Blitar nah hari ini ada acara ini sudah sebagian bisa datang calon dari basis perempuan oke nanti kita sekalian buka bersama ini acara mau dibuat yuk kita ikuti acaranya Pertama-tama pada kesempatan yang bahagia ini marilah kita panjatkan kunci setul keadaan Allah S.W.T. yang mahasiswa yang telah melipatkan segala rahmat dan nikmatnya sehingga kita semua pada sore hari ini masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan atas kehadiran dari teman-teman relaman publikasi dalam memenuhi panggilan atau undangan kami sehingga pada sore hari ini kita memang sudah menakibatkan untuk bertemu dan tanpa perasa dari mulai jatuh hari tanggal 2019 ya itu hingga sekarang sudah bersama tiga bulan lebih selama bulan januari februari maret kita lalui hari-hari kita bersama dalam rangka untuk ambil mensukseskan pelaksanaan pemerintah 2019 jadi teman-teman perilawan demokrasi ini sudah mempunyai adil terhadap suksesnya pelaksanaan pemilu 2019 meskipun teman-teman ini adalah bagian dari insan-insan demokrasi yang memberikan dan ikut mensemaratkan pelaksanaan pemberian pendidikan pemilih kepada masyarakat kota milita tentunya pada kesempatan sore hari ini saya atas nama Kapoliputam Bintang mewakili teman-teman komisioner mewakili sekretaria dan atas nama lembaga saya memberikan ucapan terima kasih yang sedikit-dingginya kepada teman-teman semua yang telah berpartisipasi di dalam pelaksanaan pemilu 2019 perlu teman-teman ketahui bahwa ada beberapa hal yang mungkin ini adalah bagian dari teman-teman semua di dalam kipraknya memberikan informasi-informasi kepemiluan kepada masyarakat sehingga puncak pelaksanaan pengungutan suara dan perhitungan pada tanggal 17 April setelah direkap itu akhirnya menjadikan posisi tingkat partisipasi masyarakat kota milita dalam partisipasi pelaksanaan pemilu 2019 ini mencapai 83,6 persen sesuai dengan harapan kita, kalau kita dulu mencari kembali semoga pelaksanaan pemilu 2019 ini mencapai partisipasinya bisa melakukan partisipasi yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 77,5 persen dan Alhamdulillah di total kita ini sudah meningkat menjadi 83,7 persen dan secara regional Jawa Timur tingkat partisipasi ini juga meningkat sudah mendukungi posisi 82 persen tingkat partisipasi harapan kita ini adalah bagian nyata dari kerja-kerja teman-teman relawan demokrasi di mana program relawan demokrasi yang digagas oleh Kabupaten ini harapan kita ikut memberikan handil terhadap besaran tingkatan capaian partisipasi masyarakat ini dan ini kita selama beberapa bulan bersama-sama untuk masuk ke beberapa segmen dan memasuki beberapa pertumpulan-pertumpulan untuk melaksanakan sosialisasi dan saya lihat teman-teman antusias sekali dalam melaksanakan sosialisasi ini tidak mengenal waktu siang dan malam di mana ada kesempatan yang kulit dilaksanakan itu teman-teman sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut selamat menikmati 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 Dan juga link-link di berbagai media ataupun pepat-pepat terkhusus Seperti kaya rumah sakit ataupun di sekolah-sekolah tertentu yang bisa kita masuki Di ramah beroperasi juga kita juga mendapatkan banyak kesempatan khusus Pastinya diberikan kehormatan- kehormatan tertentu yang diberikan kesempatan juga kepada tempat-tempat yang betul juga Diberikan izin juga seperti itu Pasti senang juga banyak sesat positifnya diantara banyak pengalaman juga Terima kasih juga kepada teman-teman relasi yang selalu membantu saya Berikan support, saling mendukung, bahkan kita sering sharing juga masalah tentang Yang dipertanyakan oleh maaf-maaf-maaf-maaf-maaf-maaf-maaf-maaf-maaf-maaf Kita sering sharing juga ya Sekian Terima kasih banyak Terima kasih 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 Atau seperti banyak teman-teman semuanya Mohon maaf sekali lagi Kalau kita kurang maksudnya memberikan Kainan untuk teman-teman semua InsyaAllah jika ada proyek-proyek depan Kita bisa memberikan yang lebih baik Untuk teman-teman semua Semoga selalu rohni ini Tidak berhasil di sini Kita tetap sebuah hidup Terima kasih Terima kasih Tetap berada selama Kita akan berada Kita akan berada Kalau memang juga aktif lagi InsyaAllah seperti itu Maksudnya sekian dari saya Mohon maaf Kira-kira-kira Kira-kira-kira Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kira-kira-kira-kira-kira Hai Teman-teman Tepis Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.